Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat ya oh iya teman-teman kalau kalian habis makan pisang yang berwarna merah seperti ini jangan dibuang kulitnya ya sayang banget soalnya kulit pisang ini bisa dibikin pupuk organik cair loh kalau kalian pengen tahu atau pengen tahu banget bagaimana cara membuat POC saksikan setelah intro ya oke teman-teman jadi video ini untuk memenuhi permintaan salah satu viewers aku ya yaitu at the girls yang mau dibuatkan tutorial cara membuat POC dari bahan kulit pisang ini oke teman-teman langsung saja ya kita ke proses pembuatan POC dari bahan kulit pisang ini ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan nanti yang pertama adalah air cucian beras yang pertama adalah air cucian beras sebanyak 2 liter ya teman-teman yang kedua adalah kulit pisang teman-teman yang ketiga adalah kulit telur yang sebelumnya sudah saya sangrai jadi kulit telurnya ini ini sebanyak 1 genggam ya teman-teman dan disangrai seperti ini bahan yang keempat yaitu gula bisa gula merah atau gula putih yaitu sebagai pengganti molase dan yang kelima adalah EM4 ya teman-teman EM4 bisa juga diganti dengan mol ya teman-teman yaitu bisa mol yang biasa saya buat yaitu mol terasi ya kalau teman-teman pengen tahu cara membuat mol terasi silakan klik di bagian kanan atas ya oke teman-teman untuk cara pembuatannya yaitu semua bahan kita campur ke dalam blender ini terus kita blender ya teman-teman supaya halus dan menyatu pertama kita masukin kulit telurnya dulu ya ke dalam blender terus kita masukin air cucian berasnya ya teman-teman jadi teman-teman POC dari bahan kulit pisang ini sangat baik untuk tanaman buah kita ya teman-teman jadi ini adalah pupuk buah ya oke teman-teman jadi sekarang kita blender dulu untuk kulit telur yang dicampur dengan air cucian beras ini ya biar cepat halus jadi kita sedikit demi sedikit saja sekarang kita masukkan gulanya ya teman-teman jadi gula putih ini sebanyak kurang lebih 4 sendok ya teman-teman kemudian kita gunting-gunting dan kita masukkan kulit pisang yang sudah dipisahkan dari pisangnya ini lalu kita tuang sisa air cucian beras yang masih ada ya teman-teman lalu kita blender semuanya sampai benar-benar halus ya setelah halus dan tertampur rata seperti ini lalu kita masukkan ke dalam botol ya teman-teman nanti setelah semuanya kita masukkan ke dalam botol ini lalu kita masukkan em4 nya dengan takaran 1 tutup botol saja ya teman-teman kemudian kita kocok dan kita tutup menggunakan tutup botolnya dan kita simpan di tempat yang teduh selama 2 minggu ya teman-teman setelah kita simpan minimal 2 minggu nanti bisa kita aplikasikan pada tanaman-tanaman kita ya teman-teman untuk cara pengaplikasian POC ini kepada tanaman buah kita bisa teman-teman tonton pada video sebelumnya ya teman-teman teman-teman bisa klik di bagian kanan atas ya nah ini em4 nya ya kita masukkan sebanyak 1 tutup botol saja kemudian kita kocok-kocok ya teman-teman biar merata oke teman-teman sudah dulu ya untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk tonton video-video lainnya dari channel ini ya teman-teman dan untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya supaya channel ini makin berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh